Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Di video kali ini saya akan Share ya Saya akan membuat seri Seri Microsoft Office 365 For Education Disini kita akan Membuat dulu ya Akun Office 365 Education caranya Teman-teman masuk ke Alamat Seperti ini ya S.id Slice Office 365 For Edu Lalu di enter Nah disini Ada pilihan Ada yang gratis Ada yang berbayar ya Rp39.000 Ada yang Rp99.000 Dan sebagainya Dengan berbagai Feature nya Masing-masing Lihat seperti ini Lalu kita daftar Mulai secara gratis Lalu disini teman-teman Silahkan diisi ya Kita langsungnya sih Misalkan disini Nomor saya sendiri Email Ini kita pilih yang Seribu orang lebih aja Biar banyak Klik next Nah disini ID penggunanya Kita masukkan ya Oke Disini kita Buat kata sambinya Oke ini di checklist Lalu klik Buat akun saya Disini Diminta Nomor handphone kita Untuk Validasi Saya masukkan Nomor-nomor saya Ini kita Tunggu Validasi Oke Next Ini kita Simpan Kita tunggu Dulu Sampai selesai Settingan ini Nanti ID pengguna ini Teman-teman simpan Dulu aja Untuk login Nanti ke Halaman administrator Oke Ketika ada Tampilan seperti ini Anda sudah siap Teman-teman klik Panah ini Nah Selesai Kita sudah mempunyai Akunnya disini Ini dia Akunnya saya Oke Lalu disini Teman-teman tinggal Menambahkan domain Klik berikutnya Maka disini Akan diminta Domain sekolah kita Dan disini Microsoft Office Untuk saat ini Menerima domain Yang hanya SCH.com Atau SCH.id Atau untuk Perkuliahan itu .ac Gitu ya Maksudnya Menerima yang Domainnya pendidikan Setahu saya Seperti itu Oke baik Disini saya Contohkan Cara Menambahkan domain Disini saya Contohkan Domain Yang Sekolah saya Saya contohkan Setial Madinah Disini Oke Ketika klik next Disini Microsoft sudah Menyediakan File TXT Dan File Record Ini dia File TXT File File Ini kita Tinggal Copy Ke Halaman Domain Kita Yang ada Di Dalam Cpanel Website Kita Ini adalah Saya buka Cpanel Saya Lalu Saya Masuk Saya contohkan Disini Saya Masuk Ke DNS Zone Editor Disini Saya Maaf Disini Saya Menggunakan Sekolah Saya Jadi Bukan Sekolah Yang SD Tadi Ya Karena Saya Sudah Mendaftar Sebelumnya Ini saya Contohkan Ya Klik TXT Lalu Klik Add Record Masuk Masukkan Domain Domain Saya Contohkan Disini Domain Sekolah Saya Copy Saya Paste Disini Lalu Biarkan Saja TTL Biarkan Lalu Disitu Ada Record Tinggal Kita Copy Record Disini Kita Copy Setelah Kita Copy Kita Paste Nah Kenapa Disini Merah Karena Saya Sudah Mendaftar Sebelumnya Tapi Buat Teman Teman Yakin Itu Tidak Akan Merah Seperti Itu Ya Oke Selanjutnya Yang Record Rekaman MX Kita Sama Seperti Tadi Kita Copy Kodenya Lalu Kita Buat Lagi C Panel Jangan Lupa Disini Kita Pilih Yang MX Karena Untuk Record Add Record Sama Seperti Tadi Caranya Masukkan Domain Kita Setelah Itu Setelah Dimasukkan Klik Verifikasikan Maka Nanti Akan Masuk Ke Halaman Admin Seperti Guya Saya Ini Contohnya Berhasil Nanti Disini Teman Teman Bisa Membuat Kelas Dengan Microsoft Team Bisa Membuat Soal Mirip Seperti Google Classroom Tapi Ini Microsoft Team Oke Cukup Mudah Teman Teman Like And Subscribe Jika Bermanfaat Share Juga Terima Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax